Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my channel Desain Xablone channel yang akan membahas tentang tutorial tutorial persablonan dan desain grafis pada video kedua saya ini saya akan membahas tentang tracing gambar ya tracing gambar dengan menggunakan Corel Draw lalu apa tool yang akan saya gunakan untuk menggunakan tracing gambar pada Corel Draw kita simak terus video ini oke langsung saja kita buka Corel Draw nya disini saya sudah mempersiapkan lebih dahulu tadi ini Corel Draw nya lalu kita import file yang akan kita tracing kita import file yang akan kita tracing klik satu kali oke ya seperti ini ya dan ini adalah gambar dimana resursinya masih layak untuk di trace atau auto trace seperti ini kita kalau langsung saja kita coba auto trace biasanya saya menggunakan disini bitmap lalu kita outline trace ini dan high quality kita coba klik kita coba klik apakah bisa maksimal hasilnya oke nah ini kita oke dulu untuk menimbangkan nah seperti ini jadinya kita lihat kita 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 lalu kita kita lalu kita hilangkan nah seperti ini dan ini saya rasa aman untuk para sabloners yang akan menggunakan file yang sudah besar ini langsung tinggal trace pecah warna seperti ini jadikan hitam di green sudah aman lalu bagaimana kalau seperti ini resolusinya kita kecilkan kita bikin 64 lah oke nah seperti ini gambar kurang seperti ini lalu kita coba tes apakah tetap bisa maksimal seperti tadi line trace high quality oke kita lihat penyeru tidak bisa ya ini ternyata tidak bisa tidak bisa maksimal disini kita lihat juga tidak bisa maksimal dan disini oke juga perang maksimal oke langsung saja berarti kita tidak akan tidak akan menggunakan ini jika file atau resolusi yang kita kita siapkan dari gambar batik sangat rendah kita cancel aja oke lalu untuk tracing gambar manualnya kali ini saya akan menggunakan 3 point curve yang ada di bagian sini nah sini ini ini kita klik bagian pojok bawah sini nah ini ini ada freehand two point line laser dan sebagainya lalu ada juga three point curve yang akan saya gunakan ini akan adalah three point curve oke langsung saja kita klik ini three point curve nah gini untuk three point curve sendiri ini kita klik di dua bagian misalkan dari sini kesini klik sini kita tahan kliknya jangan dilepaskan klik diri langsung kita lepaskan jadi hasilnya seperti ini nah seperti ini dan ini sangat mudah atau sangat cepat bagi saya untuk menggunakan file tracing gambar dari portal seperti ini atau gambar-gambar yang resursinya rendah kita warnai klik kanan pada tabel sini untuk line garis klik kanan nah oke nah seperti ini lah lalu sini kita tarik dan uniknya sendiri ini kalau three point curve ini tidak bisa menyambung atau nanti tidak akan jadi gambar bila kita warnai jika antara kedua garis ini antara garis yang pertama tadi dengan garis selanjutnya atau line selanjutnya contoh seperti ini nah ini sudah beda warna antara merah yang pertama tadi merah dan yang kedua ini hitam dan itu berarti menandakan kalau mereka itu tidak jadi satu ini satu satu objek oke bagaimana caranya jadi kita harus menyambungkan antara objek yang pertama tadi dengan objek yang selanjutnya tetap kita tarik dengan cara klik kita taruh kemana untuk pojokannya yang mau kita jadikan sasaran seperti sini misalnya oke nah kita bisa pinggalkan setelah kita melepaskan klik dan sini misalkan kita klik lagi klik kiri klik nah seperti ini terus ini juga seperti itu klik oke oke biasanya juga masih ada jika ada yang mendasar itu tidak tahu bagaimana cara antara ini sama ini misalkan ini kan beda beda objek ya antara objek sini sama objek sini oke kita langsung saja jika gambarnya di belakang itu kosong atau area cetak dan yang kita hendak buat print itu yang bagian sini atau maksudnya yang sebelah sini itu kosong berarti kita pakai trim oke misalnya kita klik pada gambar yang pertama ini atau yang dalam kita lalu kita mencet shift klik ke gambar yang kedua nah nanti akan muncul barisan seperti ini ini adalah weld untuk menghapungkan dua objeknya terus ini yang ini ada trim atau cut out a position of an object nah kita trim seperti ini nah jadinya akan seperti ini nah jadinya akan sendiri-sendiri seperti ini oke dan jangan sampai salah atau kebalik misalkan seperti ini dari gambarnya yang besar dulu ke gambar yang kecil lalu kita pencet trim maka akan terjadi seperti ini nah ini kalau diibarkan gambar satu memotong gambar dua jangan gambar dua memotong gambar satu atau terhadap jadi ini nanti tidak bisa betrim gambar satu memotong gambar dua klik dan berhasil oke dan seperti itulah caranya bagaimana cara tracing gambar menggunakan 3 point code langsung saja kita bikin seperti ini oke misalkan seperti ini dan kalau seperti ini misalkan kita ingin membengkok membengkokkan ini apa misalkan yang disini kurang ledok atau seperti kurang nongol kita gunakan ini save tool nah save tool itu untuk misalkan seperti ini kita klik gambarnya yang mau kita atur misalkan disini disini kita seperti ini nah nanti kita tarik klik tarik kita saja sudah cukup atau kalau kita bentuknya masih kurang proporsional dengan cara klik dua kali di garisnya kita seperti ini kan seperti ini dan kita bisa atur keseimbangannya disini oke kita bisa atur keseimbangannya disini kita bisa nambahkannya ini klik dua kali seperti itu oke oke kita gunakan ini rectangle tool jadi rectangle tool itu juga ada bermacam-macam nah click point rectangle juga ada dan kali ini kalau ini kotak saja ini kita kasih rectangle atau klik atau shortcutnya F6 oke jadinya seperti ini kita klik kita tarik mau kemana kita arahkan seperti ini kita nah ini nah ini kan belum nyambung sama objek yang ada di sini tadi untuk kita memperjelaskan untuk membedakan garisnya juga kita klik kanan di bagian line di bagian sini ataupun sini kita klik kanan untuk mewarnai line nya langsung kita langsung kita kalau seperti ini ini kan masih belum nutup nanti kita tarik ke atas tariknya kita pas ini ya pas ini pas pas 3 ini titik-titik ini tapi yang bagian sini kita tarik klik tarik nah kan sudah seperti ini sudah berada di wilayahnya objek sini objeknya ini nah ini juga masih belum jadi setelah ini kita klik lalu terhadap lagi jadi gambar 1 kepada gambar 2 kali ini bukan trim tapi weld oke weld kita klik weld apa yang akan terjadi nah ini sudah menyambung nah ini sudah menyambung oke lalu sekarang kita klik di sini ini oke oke jadi ini ini sama sini itu bisa disambungkan dengan ini close code nah ini tetapi kalau gas curve itu langsung menyambungkannya lurus jadi misalkan titiknya ada di sini titiknya ada di sini jadi langsung gini kalau titiknya ada di sini juga langsung gini kita coba kita lihat nah ini kita keliaran kan atau kita warna yang lain dulu klik nah ini seperti ini nah ini terus kalau sudah seperti ini kita kembali lagi ke weld tadi jadi kita klik di gambar yang ini tadi jadi kan gambar yang ini kita weld tadi sudah gabung sama yang kotak terus kita klik lagi langsung kita weld lagi oke oke setelah itu ini pun juga sama bisa klik seperti ini nah bisa seperti ini oke seperti ini kita kasih line merah dulu jangan sampai menurut yang ini dulu ya nah seperti ini oke nah kalau kasusnya seperti ini ada level ini kita tidak perlu gambar kita cuma pakai rectangle tadi rectangle tool tadi atau F6 tadi langsung kita yang sini yang objeknya yang besar ini gambar utamanya ini ini kita pergi ke kontor atau kalau ingin shortcutnya langsung ke control F control plus F9 kita klik nah muncul seperti ini bagian kanan itu ada pilihan antara to center inside counter sama outside contour kita lihat contohnya kita kasih outside contour dengan ketebalan contour 2mm kita apply klik nah seperti ini ini kan seperti ini jadi contour konturnya ketebalan 2mm nanti jadinya seperti ini untuk menguranginya kita bisa melakukan disini nah disini tapi ini pengaturan manualnya atau pengaturan jadinya ini ini turun per 0,5mm ini nah ini 1,5mm kita turunkan lagi 1mm atau kita langsung bisa klik disini berapa yang akan kita pinginkan nah misalkan kita pakai 1mm karena ini sudah sesuai sama disini kita enter oke nah ini contour masih gandeng dengan objek yang j lalu bagaimana cara agar contour ini bisa berdiri sendiri atau bisa jadi objek sendiri agar bisa memotong ini nanti nah oke jadi kita klik yang bagian contournya jadi bukan bagian dalam ya bagian contournya lalu kita lalu kita klik ctrl k setelah kita ctrl k kita klik bagian sini oke bagian sini bagian yang sudah tadi kita cek apakah sudah keluar dari objek ini nah ini kan sudah keluar dari objek yang pertama tadi atau j tadi nah oke setelah itu setelah sudah keluar seperti itu kita klik 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 tadi ya langsung kita ketekan shift sama klik yang bagian kotak tadi nah ini nanti kita klik 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 nah jadinya seperti ini nah ini pun yang bawah juga sudah rapi kita klik jadinya seperti ini mungkin jangan sampai salah atau jangan sampai kebalik jika jika kita kebalik jadi seumpama kita klik dulu yang ini baru shift klik yang ini maka jadinya akan seperti ini nah yang terpotong bukan malah yang ini tapi jadi yang ini atau gang konturan yang lebih yang terpotong oke jadi jangan sampai kebalik klik dari konturan ini kita terhadap ini objek kotak ini kita klik nah oke terus kita oke nah inilah caranya bagaimana cara tracing gambar dengan mudah dan bagian saya nanti bisa dilakukan sendiri dan sekian untuk tutorial dari saya ngeblast screen printing semoga bermanfaat jika anda ada pertanyaan-pertanyaan atau komentar komentar silahkan isi komentar di bawah ini pasti akan saya respon dengan sepatu oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih